Salam saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Limungan kita pada hari ini dari Masmur 16 ayat 11, Birman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi yang berserah kepadanya, kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hingga saat ini kita menyadari bahwa kehidupan kita hanyalah pemberian semata dari Tuhan, hanyalah anugerah Tuhan saja amin, bukan karena kehebatan kita dan kepintaran kita saudaraku, bukan. Bukan karena gagahnya kita, bukan karena kita mampu menjalankannya, bukan. Tapi semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita ingin agar kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan tanpa ada masalah, benar, tanpa ada kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini dan segala sesuatu yang dapat menjadikan kehidupan kita itu penuh dengan rasa khawatir dan resah. Kemungkinan besar bagi setiap kita yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah di dunia ini. Ingin membeli kebahagiaan apabila ada dijual. Karena walaupun harta berlimpah cukup segalanya, belum tentu hidup kita bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya hanyalah milik Tuhan. Dan hanya Yesus yang dapat memberikan kebahagiaan kepada setiap kita, umat yang dikasihinya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya agar Tuhan memberikan sukacita kepada kita? Pertama, senantiasa berlindung kepada Tuhan. Mas Murnamles ayat 1 dan 2. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan juga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mas Murnamles ayat 3 dan 4. Dan yang terakhir, saudara, selalu memuji Tuhan. Amin? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami tekanan, kesulitan hidup, beban hidup, jangan pernah khawatir, saudara. Mari kita berseru memohon pertolongan kepada Tuhan setiap saat. Kita pasrah dan berserah total kepada Tuhan. Dan kita yakin serta percaya bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Serta Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah bagi setiap kehidupan kita. Amin? Mari, saudara. Kita menceritakan seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah ragu. Jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ijinkan sukacita Allah senantiasa mengalir, memenuhi kehidupan kita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita. Hadapi semua bersama Yesus. Amin? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Atas segala kebaikan dan kemurahanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hingga sampai saat ini kami masih boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat firmanmu yang boleh kami dengar pada saat ini. Yang mengajarkan kami bahwa sukacitamu senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami. Apapun yang kami alami ya Tuhan. Tapi sukacita Allah senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu ragu ya Tuhan. Melangkah dalam menjalani hari-hari kami ya Bapak. Karena kami tahu bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus sukacita Allah senantiasa melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau yang memberkati kehidupan kami. Biar Tuhan yang meneguhkan. Alarokunus yang mengurapi setiap kami. Sehingga kami mampu melakukan firmanmu dalam hidup kami. Kami berdoa bahwa seluruh umat-umatmu ya Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Suami, istri, anak, suci, menantu, orang-orang yang bertalian darah dengan kami. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, damai, sejahtera. Yang daripada Tuhan itu senantiasa mengalir. Memenuhi rumah tangga, keluarga, umat-umatmu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan. Apapun yang dikerjakan umat-umatmu, Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang gagal. Semuanya diberkati. Diberkati usaha, diberkati pekerjaan. Diberkati pelayanan umat-umatmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap umat-umatmu yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan bebaskan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa daramu. Sertai ya Tuhan. Setiap kegiatan, aktivitas yang kami lakukan. Biar semuanya yang kami lakukan. Semua kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga bangsa kami. Berkati kota kami. Berkati pemerintahan bangsa kami. Mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Dan roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.